Setelah saya selesai SMA, saya mengambil studi desain grafis. Nah, studi ini bukanlah S1, jadi jenjangnya bukan S1, tapi dia adalah diploma. Jadi, sekitar 2 tahun. Kemudian lulus, saya bekerja di media dan bikin ilustrasi dan segala macam. Sampai kurang lebih 6 tahun kemudian, saya memutuskan untuk masuk sekolah lagi. Jadi, mengambil jenjang pendidikan bachelor. Jadi, alasannya kenapa waktu itu saya kerja dulu, gaining experience dulu, baru kemudian ambil S1, sebenarnya banyak faktor. Yang pertama waktu itu, saya sebenarnya agak skeptis terhadap pendidikan tinggi. Jadi, saya memilih untuk mengambil studi yang memang saya sukai. Kemudian, lecturer-nya juga adalah practitioner. Jadi, bukan hanya teori yang saya dapatkan. Saya juga dapatkan network dan juga pengalaman kerja di situ. Tapi, itu kayaknya jadi tulah. Jadi, malah saya sekarang sekolah lagi sampai S3. Jadi, waktu itu kenapa saya memikirkan untuk mengambil S1 adalah karena selama saya kerja itu, saya juga melakukan volunteer project di salah satu komunitas pendampingan anak jalanan. Namanya sahabat anak. Di situ saya menjadi pendamping guru seni, mengajarkan gambar, sampai akhirnya kita bikin satu kelas art gitu ya untuk anak-anak remaja di situ. Nah, melalui proses bersama mereka selama kurang lebih hampir satu tahun, satu setengah tahun, saya melihat begitu banyak dampak seni terhadap anak-anak gitu. Terhadap anak muda khususnya. Dan itu membuat saya jadi ingin lebih tahu, ingin lebih belajar bagaimana seni rupa ini bisa dikembangkan. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sekolah. Nah, itu sih sebenarnya sampai akhirnya setelah S1, malah lanjut lagi ke S2, ada kesempatan beasiswa waktu itu, sampai lanjut lagi ke S3 dengan juga beasiswa. Aku ngambil, setelah SMA, aku ngambil studi desain grafis di Digital Studio College saat ini namanya International Design School, itu di Jakarta. Kemudian, 2012 saya pindah ke Jogja, saya ambil studi S1, Sarjana Seni di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Kemudian, setelah itu saya mendapat beasiswa LPDP untuk belajar seni lagi di Inggris, di Goldsmith University. Tapi, seni yang saya pelajari ini lebih berfokus kepada seni untuk masyarakat, jadi bagaimana seni ini menjadi media belajar gitu ya. Jadi, waktu itu saya ambil jurusan Master of Arts and Learning. Nah, setelah saya lulus dari Goldsmith, ada penawaran lagi untuk studi S3, yaitu di University of Lincoln di Inggris. Saya pribadi sih sangat bersyukur ya, karena bisa menerima kepercayaan dari negara untuk melanjutkan studi gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting dari ketika kita ingin mengapply beasiswa gitu, yang paling penting adalah menurut saya bagaimana melihat bagaimana studi kita ini bisa berguna. Jadi, berguna itu kan sangat luas ya, bisa buat diri sendiri, masyarakat, bahkan negara gitu. Jadi, coba untuk memahami itu dulu, apakah studi saya ini akan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk negara dan bangsa Indonesia gitu. Dengan itu, akan memampukan kita sih untuk merencanakan kita tuh mau apa dalam studi kita. Jadi, menurutku begitu banyak orang yang excited dengan beasiswa, tapi pertama-tama berhenti dulu untuk memikirkan mau ngapain gitu. Jangan sampai kita terlena dengan penawaran-penawaran beasiswa ya, karena iyalah sekolah dibayarin, tempat tinggal dibayarin, dapet uang jajan, dan segala macem. Siapa sih yang nggak mau gitu. Tapi, ketika kita mau mengapply beasiswa, bukan itu yang sebenarnya yang penting, tapi bukan euforia itu yang penting, tapi bagaimana setelahnya gitu. Jadi, mungkin PR bersama adalah memikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan studi ini gitu. Karena studi, apalagi kalau di Inggris ya, studiku ini cepat sekali, cuma satu tahun. Satu tahun mungkin kita kalau, apa ya, istilahnya kalau kita kerja gitu ya, kita setahun baru, adaptasi gitu kan, belum bisa berkarya gitu. Jadi, baru mengenal lingkungan kerja. Tapi, di sini makanya dituntut, kita siap dulu sebelum kita berangkat. Kita tahu apa yang kita melakukan, dan dalam waktu satu tahun itu, kita bisa maksimalin apapun yang kita lakukan dalam studi kita. Kemudian, yang kedua mungkin tipsnya persiapannya sih ya. Persiapannya mungkin dari segi bahasa Inggris, kemudian dari rekomendasi, itu kan juga menentukan bagaimana kita akan menerima atau tidak beasiswa itu. Sama, mungkin yang ketiga adalah menentukan universitas yang kita pingin gitu, atau kita inginkan. Untuk regulasi, sekarang LPDP punya regulasi-regulasi baru, yang kurasa juga perlu kita pahami. Kalau zamanku dulu, itu kita harus menerima surat LOA dulu dari negara atau dari universitas tujuan untuk kita bisa melamar beasiswa. Jadi, itu yang mungkin harus dipahami dulu sebelum menentukan atau submit beasiswa itu sendiri. Jadi, studi S3 saya ini fokus untuk mengeksplorasi seni partisipatoris bersama anak muda. Jadi, bagaimana melewati media-media seni, kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Kita bisa menggali suara-suara anak muda, tapi nggak hanya sampai menggali dan merepresentasikannya dalam bentuk seni gitu ya. Tapi bagaimana lebih jauh lagi, bagaimana suara-suara itu bisa didengarkan. Terima kasih sudah menonton!